Calon presiden nomor ruruh tiga Ganjar, maksud kami Mahfud MD, ini melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Ya, sementara itu di hari terakhir safari politiknya di Jawa Timur, Siti Antiko Ganjar melusukan ke pasar barang Jombang. Dengan menggunakan bentor dan diiringi oleh para pendukungnya, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pekanbaru Riau menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda di Hotel Premier Pekanbaru. Calon wakil presiden nomor ruruh tiga Mahfud MD berkomitmen bersama calon presiden nomor ruruh tiga Ganjar Pranowo untuk mendengarkan segala keluhan terkait permasalahan adat, tanah, hingga masalah sumber daya alam di Riau yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda Riau. Agenda hari ini, ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya apa namanya, punya kebudayaan terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ya, enak ternyata, bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya melihat gambarnya tadi bagus sekali. Usai bersilaturahmi, cawapres nomor ruruh tiga ini melakukan pengguntingan pita untuk meresmikan gerai UMKM progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif, serta bazar UMKM di kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Stephen Patinama, INews, melaporkan.